Halo semua, selamat malam sahabat Pintar Saham Jadi ketemu lagi di acara live Instagram Bareng saya, Ngura Warman, co-founder dari pintarsaham.id Kali ini kita akan membahas tentang strategi Elliot Wave Untuk cuan di saham bersama dari Btrade Algetesian Dan sebelum kita nunggu nih, dari Btrade-nya untuk join Oke, ya Nanti juga akan ada hadiah dari Pintar Saham dan juga dari Btrade untuk penanya terbaik Halo, selamat malam Halo, selamat malam Halo teman-teman, Pak Ivan Apa kabar? Baik, senang sekali saya ketemu malam hari ini ya Jelas suaranya Pak ya, Pak Ivan ya Suara jelas, aman Oke, siap-siap Oke, sebelumnya gini nih Sebelum kita mulai, mungkin perkenalan diri dulu ya Dari Pak Ivan Pak Ivan disini adalah founder dari Btrade Entrance Dan merupakan Elliot Wave expert dari Btrade Algetesian Bisa diperkenalkan diri dulu nih Pak Ivan Seperti apa, misalnya sudah berapa lama di saham Terus sudah aktif di Btrade sebagai apa Dan sebenarnya Btrade itu apa sih? Itu loh Silahkan Pak Ivan Oke Baik, terima kasih Pak Ngurah atas kesempatannya Selamat malam, rekan-rekan semua Investor dan trader Indonesia Perkenalkan nama saya Ivan Rosanova Seperti yang disampaikan Pak Ngurah tadi Saya adalah founder dari Btrade Entrance Kemudian juga Elliot Wave expert di Btrade Trading Course Seperti itu, mungkin yang belum kenal Btrade Entrance Ini adalah suatu Apa ya, apa ya Apa ya, kita untuk mengembangkan suatu sistem aplikasi Investasi yang terintegrasi Dan juga terarah Jadi mungkin banyak masalah yang dihadapi oleh Orang Indonesia ya Atau orang awam seperti itu Ketika berinvestasi cenderung ikut-ikutan Misalnya ada investasi yang menawarkan keuntungan tinggi Kemudian ikut seperti itu Nah, tentu ini menjadi suatu concern kami Supaya teman-teman masyarakat Investor pada umumnya Agar ketika melakukan investasi Atau mulai berinvestasi itu Memang dari awal sudah dilakukan screening Istilahnya ya Tentang risk profilnya seperti apa Kemudian kekuatan atau kemampuan finansialnya seperti apa Kemudian juga tujuan yang ingin dicapai apa Dan kemudian nanti Tentu pilihan instrumen investasinya akan berbeda-beda Satu orang dengan yang lain Seperti itu Makanya kita akan mengembangkan aplikasi Mudah-mudahan tahun ini bisa ada progres Untuk bisa segera launching Untuk bisa membantu masyarakat Indonesia Dalam berinvestasi dengan terarah Seperti itu Kemudian terkait dengan Bitred Trading Course Memang ini adalah suatu lembaga seperti itu Yang mana kami memang selama ini Lebih dikenal mungkin ya Untuk galangan investor Atau klien kami adalah dari institusi seperti itu Karena memang selama ini Teman-teman dari institusi Banyak yang menjadi peserta Ketika kami mengadakan workshop Melitif seperti itu Dan kalau untuk saya sendiri Memang latar belakang saya Awalnya memang latar belakang pendidikan Itu analis efek Seperti itu Memang dari kuliah sudah Sudah ini ya Diperkenalkan dengan dunia saham investasi Baitu fundamental maupun teknikal Seperti itu Karena sifatnya memang yang general ya Apa yang dipelajari seperti itu Dan kemudian mulai terjun di dunia saham Baru tahun 2010 sih Jadi mungkin teman-teman ada yang lebih senior Ada yang lebih dulu ya Masuk ke bursa Bahkan sebelum tahun 2008 Dan dah ngerasain Suramnya pasar waktu itu Iya gitu Kalau saya baru 2010 gitu Jadi mungkin masih ya 11 tahun lah ya Bukan masih lagi nih Pak Ivan Itu sudah tergolong luar biasa banget nih 11 tahun di sana Saya sendiri baru baru di 2013 Jadi masih Pak Ivan Sudah duluan Dari saya nih Joe Oke Iya seri-seri Tadi saya tanggap Saya tanggap tadi dari Bitrate-nya adalah Menyediakan aplikasi Seperti itu ya Pak Ivan ya Iya kita sedang mengembangkan Aplikasi untuk Mengarahkan Investasi itu Supaya tepat gitu Tepat sasaran Tepat sesuai dengan profil risiko kita gitu Jadi mungkin Satu orang Itu Ada seseorang yang Memang Dari profil risikonya Cocok nih Kalau untuk investasi di saham Mungkin dari sisi umur masih muda Atau kemudian dari tanggungan juga Mungkin masih Tidak terlalu berat Kemudian Untuk Risiko yang dapat ditanggung Fluktuasi harga aset Atau Dari Fluktuasi nilai pasar itu Mungkin masih bisa Ditanggung Jadi bisa masuk ke Pasar saham Lebih banyak Daripada yang lain Mungkin seperti itu Jadi Ini tujuannya memang Untuk spesialisasi Dari Setiap orang itu Terkait dengan Profil risikonya Kemudian tujuan investasinya Dan sebagainya Jadi menarik banget nih Dari Apa yang rencana Yang akan dibuat oleh Bikret Nah Kalau boleh tahu nih Pak Ivan Dari 2010 Ini kan sudah Berinvestasi saham Ataupun trading saham Kira-kira Pak Ivan Sendiri Lebih prefer mana nih Fundamental Atau Atau Teknikal Nah Sedangkan topiknya kita Kali ini kan Lebih ke Strategi Elliot Wave Jadi orang masih Mungkin Bagi baru Investor baru Di saham Terutama Investor Angkatan Corona Ada yang bilang Itu kan pada bingung Memilih yang mana Dan apakah Elliot Wave Ini bagian dari Teknikal Seperti itu Pak Ivan Mungkin bisa dijelaskan Seperti apa Baik Terima kasih Pak Ngorah Mungkin Saya sharing aja ya Apa yang menjadi Pengalaman saya Ya siapa tahu Memang Ini menjadi Suatu hal yang Bermanfaat Atau Menjadi Pencerahan Itu juga Buat teman-teman Mudah-mudahan Jadi Dari Tahun 2010 Karena Memang Dulunya Saya Sebetulnya Dari SMA Suka Belajar Abuntansi Jadi Terkait laporan Keuangan Itu juga Cukup Hamilat Meskipun Tidak mendalami Jadi Cuman Basic Terima kasih Kayak Cash Cash flow Neraja Laban B Nah Dari situ Saya Berangkat dari situ Saya berpikir bahwa Memang Perusahaan Itu Memang Sangat penting Untuk diketahui Seberapa Bagusnya Kemudian Prospeknya Itu emang Dari sisi fundamental Seperti itu Sehingga Saya memang Meskipun Sekarang ini Menjadi seorang Yang Condong Kepada Analisis Teknikal Tetapi Saya tidak Mengajukan Atau Tidak melepaskan Sisi fundamental Seperti itu Memang Harus diakui bahwa Sisi fundamental Itu sangat penting Untuk kita bisa Memilih Saham-saham Mana sih Yang Kira-kira Kalau kita Beli itu Sekalipun Yang kut Masih aman Apalagi ini Jadi masalah Yang dialami Oleh Investor Atau trader Yang baru pemula Gak tahu Misalnya Sahamnya apa Kemudian Beli Rencananya Untuk trading Tapi Ketika Turun Gak tahu Cut lossnya Dimana Tahu-tahu Jadi investor Nah ini Jangan sampai Ngecek laporan Keuangannya Setelah beli Jadi Dicek dulu Kemudian Ada lagi Yang perlu kita Ketahui Yaitu Dari sisi Teknikal Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk kita Tahu Atau Bisa Memperkirakan Kira-kira Mendapatkan Harga terbaik Itu akan Ada di level Mana sih Dari sisi Teknikal Oleh karena itu Memang Saya Dari awal 2010 Memang Tertarik Untuk belajar Analisis Teknikal Mulai Dari apa Yang sudah Bisa Saya akses Atau Teman-teman Juga Mudah Untuk Mengaksesnya Yaitu Indikator Indikator Itu Seperti Terima Tertarik E-Movie Average Itu memang Di awal Saya Belajari Dan Untuk Elliot Wave Sendiri Mungkin Saya baru Belajar Tahun 2017 Atau 2018 Jadi Masih Baru Setelah Saya Belajar Teknikal Kemudian Ada Bibo Naji Baru Kemudian 2018 Mungkin Itu Saya Baru Belajar Elliot Wave Seperti Itu LTV Ini Salah Satu Teknik Analisis Teknik Klasik Jadi Analisis Teknik Itu Ada Dua Ada Analisis Teknik Modern Ada Yang Klasik Yang Modern Ini Tentu Sudah Mendapatkan Bantuan Dari Indikator Seperti Moving Average RSI Dan Lain-lain Seperti Itu Sementara Untuk Analisis Teknik Klasik Ini Kita Memang Dituntut Untuk Lebih Punya Skill Untuk Melakukan Misalnya Seperti Penarikan Garis Kemudian Perhitungan Perhitungan Tertentu Yang Memang Tidak Disediakan Oleh Indikator Seperti Itu Oke Jadi Bisa Dikatakan Elliot Wave Ini Bagian Dari Yang Teknik Yang Modern Yang Klasik Bagian Klasik Karena Dia Tarik Garis Seperti Trendline Channel Oke Oke Nah Jadi Karena Kita Bahas Strategi Elliot Wave Kalau Menurut Pak Ivan Itu Apa sih Yang Harus Mandatory Atau Apa sih Yang Basic Yang Harus Kita Pahami Sebelum Kita Melangkah Ke Elliot Wave Seperti Apa Itu Pak Memang Memang Tidak 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 Ada Salahnya Buat Teman Teman Untuk Belajar Analisis Teknikal Modern Atau Dengan Bantuan Indikator Dan Di Awal Mungkin Teman Teman Juga Untuk Mengaplikasikan Analisis Teknikal Klasik Dengan Metode Channeling Atau Penarikan Channel Penarikan Garis Itu Tentu Sudah Terbiasa Seperti Itu Dan Kemudian Untuk Belajar Bola Bola Pattern Misalnya Triangel Head and Shoulders Dan Sebagainya Itu Perlu Juga Diketahui Karena Nanti Ketika Mulai Belajar Elite Wif Seperti Saya Itu Memang Pola-pola Itu Memang Muncul Memang Ada Bisa Kita Lihat Dan Itu Kalau Dari Sisi Elite Wif Kita Bisa Mengidentifikasi Gelombangnya Jadi Mungkin Kalau Kita Mengaju Ke Indikator Kita Nya Taunya Ini Naik Kemudian Koreksi Misalnya Support Pake Moving Average Nanti Kemudian Puncaknya Dimana Mungkin Kita Nggak Tahu Proyeksinya Pake Apa Misalnya Trend Lagi Naik Kenceng Kita Nggak Tahu Targetnya Di Berapa Ya Udahlah Nunggu Sampai Seturun Atau Ada Indikasi Pembalikan Arah Seperti Itu Sementara Kalau Pakai Elite Wif Memang Kita Mendapatkan Ukuran Yang Membantu Kita Untuk Memperkirakan Ini Bantuan Dari Fibonacci Karena Kita Dalam Elite Itu Kita Menggunakan Fibonacci Retracement Dan Projection Ini Seperti Beratnya Kalau Untuk Trader Yang Menggunakan Elite Wif Atau Mungkin Metode Lain Itu Seperti Penggaris Untuk Mengukur Kira-kira Respon Harga Atau Respon Pasar Itu Akan Sejauh Mana Kemudian Ketika Mulai Terlihat Ada Gejala-gejala Pembalikan Arah Dan Sudah Tercapainya Suatu Level Tertentu Maka Bisa Diperkirakan Ini Targetnya Sudah Tercapai Jadi Ada Langkah Yang Lebih Cepat Untuk Kita Mengambil Keputusan Kalau Dari Apa Yang Telah Saya Dan Selama Ini Saya Praktikan Seperti Itu Oke Menarik Jadi Teman-teman Sahabat Pintar Sahabat Followers Dari Bitrate Silahkan Untuk Memberi Pertanyaan Ataupun Komentar Ataupun Apapun Berkait Dengan Acara Lain Ini Jangan lupa Nanti Akan Ada Hadiah Dari Saya Untuk Penanyaan Terbaik Untuk Mendapatkan Kejutannya Kejutannya Nanti Dikasih Tahu Di Akhir Jadi Menarik Banget Ini Kalau Kita Ngomongin Teknikal Fundamental Terus Ada Ada Metode Ada Banyak Banget Sebenarnya Metode Atau Seperti Yang Tadi Pak Ipan Bilang Ada Banyak Metode Nah Kita Harusnya Kalau Bisa Pilih Satu Ataupun Pilih Beberapa Tapi Agak Dalam Maksudnya Lebih Dalam Insidenya Jadi Jangan Yang Semua Dipahami Tapi Jujungnya Kita Nggak Ngerti Apa Yang Harus Ditangkep Dari Suatu Indikator Atau Apa Yang Harus Dipelajari Dalam Metode Ataupun Sebagainya Jadi Kebetulan Kita Berdapat Bareng Live Instagram Dengan Expertnya Di bidang Elite Wave Pak Ipan Jadi Tadi Sudah Disebutkan Sekelas Secara Analisa Teknikal Klasik Analisa Teknikal Modern Terus Apa sih Elite Wave Secara sederhana Apakah Terus Kita Bisa Pilih Fundamental Ataupun Teknikal Kira-kira Pak Ipan Akhir-akhir Ini Atau Baru-baru Ini Kita Tau Kan SG Agak Turun Terus Ada Trending Tentang Bank Digital Terus Ada Bukalapak Dan Sebagainya Kira-kira Ada Yang Ada Kait-kaitan Dengan Kola Elliot Ada Nggak Pak Ipan Oke Mungkin Salah Satu Contoh Yang Simple Dari Sisi Bentuknya Itu Kayak Emsin Mungkin Teman-teman Lihat Itu kan Termasuk Salah Satu Yang Naik Kencang Tapi Ini Bukan Promosi Jangan Kemudian Karena Dengar Saya Bilang Emsin Kemudian Dibeli Jangan Disclaimer Ini hanya Contoh Contoh Bagaimana Kita Melihat Dari Sisi Elliot Wave Mungkin Teman-teman Juga Sudah Mengenal Yang Namanya Atau Istilahnya Beris Divergence Yang mana Kita Bisa Mengaju Ke salah Satu Indikator Katakan Mungkin MACD Nah Kondisi Divergence Berada Berada Di Akhir Tetapi Tidak Bisa Kita Katakan Ini Benar-benar Akhir Artinya Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Kenaikan Lanjutan Tidak Seperti Itu Jadi Ada Kemungkinan Terjadi Koreksi Nah Koreksi Nanti Keberapa Itu Tentu Kita Akan Dibantu Dengan Penggunaan Atau Pengaplikasian Fibonacci Retracement Untuk Memperkirakan Tetapi Ini pun Tidak Cukup Karena Kita Juga Harus Melihat Kira-kira Wave Atau Pergerakan Yang Sudah Terjadi Ini Strukturnya Seperti Apa Nanti Kalau Teman-teman Belajar Elliot Wave Atau Wave Atau Pergerakan Atau Bentuk Yang Menyerupai Bentuk Yang Lebih Besar Seperti Itu Kita Istilahnya Subwave Mungkin Nanti Kalau Kita Lihat Koreksinya Sudah Mencapai Level Tertentu Tapi Kayaknya Koreksinya Belum Lengkap Ini Gelombangnya Berarti Ada Kemungkinan Koreksinya Masih Berlanjut Mencapai Target Koreksi Berikutnya Seperti Itu Nah Disini Mungkin Kalau Kita Lihat Pergerakan Di Awal Kemarin Dari Awal Dari Ketika Sideways Kemudian Menguat Sampai Sekitar Level 600 Hampir 700 Nah Itu Memang Terlihat Biasanya Wave 3 Atau Kenaikan Yang Paling Kencang Ini Kenaikan Dimana Partisipasi Publik Ini Menjadi Sangat Tinggi Biasanya Kalau Kita Perhatikan Ketika Suatu Saham Ini Menguat Signifikan Itu Nanti Akan Menjadi Topik Atau Pembahasan Di Grup-grup Saham Dan Sebagainya Biasanya Kita Akan Notis Oh Ternyata Saham Ini Lagi Dibahas Ini Berarti Partisipasi Publik Akan Besar Disitu Kemudian Nanti Akan Terjadi Koreksi Nah Setelah Moving MISD Membuat Puncak Seperti Itu Kemudian Terkoreksi Dan Ini Sebetulnya Masih Ada Mungkin Aksi Beli Tetapi Sebetulnya Sudah Melemah Karena Harga Sudah Cukup Tinggi Nah Baru Ketika Menguat Lagi Perik Lagi Puncak Dari Yang Puncak Kenaikan Yang Agresif Ini Atau Kita Katakan Puncak Wif 3 Ini Kemudian Akan Membentuk Wif 5 Wif Terakhir Nah Disini Biasanya Akan Mulai Terjadi Distribusi Jadi Seringkali Terjadi Koreksi Koreksi Yang Lebih Agresif Atau Pada Saat Terbentuk Wif 3 Tidak Terjadi Koreksi Yang Seagresif Di Wif 5 Jadi Sering Terjadi Webshow Atau Pergerakan Yang Membentuk Kelombang Fluktuasi Yang Cukup Tinggi Biasanya Jadi Antara Aksi Beli Dan Jual Mulai Ada Keseimbangan Nah Kemudian Baru Setelah Itu Setelah Puncak Tercapai Maka Perlu Dibas Padai Adanya Potensi Koreksi Dan Mulai Ketika Mulai Terjadi Koreksi Agresif Disini Sudah Mulai Berubah Dari Yang Partisipasi Publik Besar Kemudian Mulai Terjadi Profit Packing Dan Mulai Terjadi Penjualan Dengan Skala Yang Meningkat Dan Mungkin Di Awal Setelah Eh Sorry Mungkin Sebelum Terjadi Wave 3 Mungkin Belum Saya Sampaikan Tadi Ada Namanya Wave 1 Dan Wave 2 Ini Adalah Wave Dimana Kenaikan Itu Baru Permulaan Kadang Biasanya Ini Setelah Sideways Atau Setelah Terjadi Koreksi Pasok Koreksi Yang Panjang Mulai Dia Membentuk Wave 1 Atau Aksi Beli Pertama Kemudian Nanti Terjadi Koreksi W2 Nah Ini Biasanya Itu Kita Akan Melihat Secara Psikologis Apakah Pasar Sudah Siap Atau Kondisi Sudah Berbalik Dari Yang Moodnya Negatif Dari Yang Sebelumnya Sudah Sell Sell Semua Sampai Ergo Turun Sampai Bottom Kemudian Apakah Ini Level Bottom Ditembus Lagi Atau Tidak Kalau Ternyata Berhasil Menahan Atau Istilahnya Orang Bilang Kalau Kita Katakan Pattern Yang Simple Double Bottom Seperti Itu Kemudian Sudah Break Dari Puncak Wave 1 Maka Akan Mengonfirmasi Kenaikan Di Wave 3 Seperti Itu Nah Ini Biasanya Kita Kita Akan Melakukan Pembelian Atau Akumulasi Di Wave 2 Artinya Kita Menunggu Terjadinya Rebound Kemudian Kita Ukur Kita Perkirakan Ini Koreksi Ini Supaya Jangan Sampai Tembus Lagi Ke Awal Wave 1 Atau Bottom Sebelumnya Nah Ini Biasanya Kita Gunakan Akumulasi Tapi Kalau Misalnya Nanti Tembus Maka Level Awal Wave 1 Atau Bottom Ini Menjadi Level Stop Loss Atau Kita Keluar Dulu Exit Dari Market Untuk Kemudian Menunggu Momen Berikutnya Seperti Itu Oke Menarik Banget Ya Pak Ivan Cuman Kita Emang Nggak Bisa Ngeliat Gambar Kalau Live Instagram 1 2 3 Apa Itu Tapi Nanti Bakal Jelasin Secara Detail Itu Bedanya Kalau Kita Live Instagram Kita Mencoba Yang Sering Saya Tanyakan Kira-kira Antara Wave Ataupun Berapa Lama Biasanya Kira-kira Periode Dalam Satu Siklus Wave Apakah Mungkinkah Terjadi Misalnya Semua Wave Yang Tadi Bapak Sebutkan Berlangsung Hanya Dalam Satu Minggu Misalnya Jadi Kita Target Hope Satu Minggu Saja Atau Emang Depend Dari Si Saham Atau Seperti Apa Nah Kalau Bicara Jangka Waktu Terbentuknya Kita Bicara Misalnya Lima Wave Itu Terbentuk Berapa Lama Bisa Jadi Satu Minggu Satu Minggu Ini Mungkin Itu Sudah Terbentuk Lima Wave Ini Adalah Baru Lima Wave Dari Wave Satu Yang Lebih Besar Jadi Betul Ada Gelombang Lebih Besar Lagi Setelah Lima Wave Ini Naik Kemudian Koreksi Ini Lima Wave Ini Bisa Kita Katakan Adalah Sub Wave Atau Wave Kecilnya Dari Wave Yang Lebih Besar Yaitu Wave Satu Setelah Itu Turun Terkoreksi Bikin Wave Dua Pada Wave Yang Lebih Besar Itu Kemudian Baru Naik Lagi Bikin Wave Tiga Untuk Lima Wave Yang Lebih Besar Nanti Mungkin Terbentuknya Akan Lebih Lama Katakan Mungkin Satu Bulan Atau Dua Bulan Atau Tiga Bulan Jadi Sebetulnya Relatif Kita Akan Melihatnya Pada Skala Waktu Yang Mana Atau Temprim Berapa Katakan Kita Lihat Satu Bulan Atau Kemudian Kita Lihat Satu Tahun Tentu Nanti Di Dalam Wave Besar Itu Kita Bisa Melihat Sub Yang Yang Lebih Kecil Dimana Sub Wave Yang Lebih Kecil Itu Lagi Kita Bisa Melihat Sub Wave Yang Lebih Kecil Lagi Seperti Itu Oke Oke Menarik Banget Ya Mulai Terbayang Atau Mungkin Masih Nah Tapi Seharusnya Dalam Satu Elliot Wave Itu Selesai Itu Bisa Gain Itu Banyak Banget Jadi Gain Cuma 5% Itu Kecil Banget Kalau Kita Pakai Strategi Seperti Itu Pak Jadi Kesimpulannya Iya Kalau Kalau 5% Betulnya Kita Bicara Mengambil Kesempatan Di Wave 2 Artinya Setelah Ada Pullback Atau Pembalikan Arah Reversal Dari Trend Koreksi Menjadi Mulai Up Trend Itu Betulnya Kita Bisa Mendapatkan Profit Yang Lebih Besar Seperti Itu Selama Yang Penting Kuncinya Lagi-lagi Kita Perlu Disiplin Seperti Itu Mungkin Selama Ini Yang Perlu Yang Menjadi Catatan Adalah Disiplin Dalam Trading Plan Dan Memang Elite Wave Ini Sangat Membantu Kita Untuk Mempersiapkan Trading Plan Yang Sudah Kita Tentukan Dimana Level Pembelian Area Belinya Kemudian Stop Loss Di Mana Target Di Mana Dan Memang Untuk Strategi Loss Wave Pun Kita Perlu Yang Namanya Money Management Mengatur Dari Sisi Modal Kita Jadi Kalau Kita Beli Juga Tidak Bisa Kita Membeli Dalam Sekali Hit Kita Harus Melakukan Pembelian Bertahap Untuk Mengantisipasi Koreksi Yang Lebih Dalam Misalnya Seperti Itu Dan Untuk Mengukur Juga Kira-kira Nanti Kita Dapat Average Dimana Hal ini Juga Penting Untuk Nanti Kita Menentukan Reward To Risk Rasionya Jadi Kalau Kita Perkirakan Seluruh Area Beli Yang Kita Rencanakan Ini Tercapai Kemudian Level Stop Loss Di Mana Kemudian Target Harga Kita Untuk Profit Tacking Di Mana Kita Nanti Akan Mengukur Reward To Risk Rasionya Berapa Dan Ini Kalau Dari Kita Memang Sarankan Reward To Risk Rasionya Minimal 2 Atau Lebih Baik Lagi Lebih Besar Artinya Potensinya Lebih Potensi Profit Lebih Tinggi Dari Risikonya Risiko Perkiranya Dan Itu Perlu Kita Lihat Juga Meskipun Rasionya Misalnya Reward To Risk Rasionya 3 Kali Tetapi Kalau Dari Average Harga Beli Kita Level Stop Loss Ternyata Secara Presentase Besar Katakan 7% Sementara Toleransi Risiko Kita Toleransi Stop loss Kita Cuma Di 5% Ini Perlu Di Atur Lagi Level Pembelianya Kira-kira Perlu Disesuaikan Dari Sisi Jumlah Masuknya Kemudian Harga Pembelianya Seperti Itu Jadi Kalau Terlepas Jadi Seberapapun Target Kita Kita Perlu Mengetahui Toleransi Risiko Kita Atau Toleransi Kerepian Yang Bisa Kita Tanggung Seperti Itu Oke Banyak Jadi Kita Coba Langsung Ke Kolom Pertanyaan Nanti Ingat ya Teman-teman Dari Followers Pintar Saham Maupun Dari Btrade Nanti Akan Ada Khusus Untuk Kita Pilih Salah Satu Penanya Terbaik Di Akhir Acara Oke Ini Pertanyaan Dari Ramasaputra 21 Jika Market Maker Bisa Memuasai Elliot Wave Apakah Bisa Terjadi False Rekomendasi Wah Mantap Ini Pertanyaan Oke Market Makernya Yang Memuasai Untuk Ini Perlu Kita Perhatikan Juga Saham Untuk Saham Saham Yang Market Gap Kecil Katakan Di bawah Satu T Ini Mungkin Di bawah Kendali Atau Kontrol Dari Pihak Tertentu Jadi Partisipasi Publiknya Kurang Kuat Di situ Nah Sementara Elliot Vini Kan Kita Gunakan Sebagai Alat Untuk Mengukur Apa Ya Untuk Mengukur Mut Pasar Artinya Melibatkan Sekelompok Orang Dalam Jumlah Yang Besar Jadi Tidak Dikuasai Oleh Satu Pihak Saja Sehingga Aktivitas Beli Atau Aksi Beli Dan Jual Yang Dilakukan Ini Memang Secara Komunal Tidak Dikuasai Oleh Pihak Tertentu Dan Kalau Misalnya Pun Itu Yang Menguasai Apa Market 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 Makernya Menguasai Elliot Wave Pun Sebetulnya Pergerakannya Pun Masih Relate Sama Pola-pola Yang Ada Di Elliot Wave Jadi Elliot Wave Ini Mungkin Kalau Di Awal Saya Sampaikan Untuk Pergerakan Ada 5 Wave 1 2 3 4 5 Tetapi Nanti Perlu Juga Teman-teman Nanti Kalau Udah Belajar Elliot Wave Juga Akan Mengetahui Pola-pola Koreksi Yang Lebih Pola Triangel Yang Udah Familiar Seperti Itu Kemudian Juga Ada Pola Head And Shoulders Mungkin Teman-teman Kalau Di MC Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kayaknya Kayak Ada Mau Terbentuk Karena Head Sudah Kelihatan Shoulder Kanannya Sudah Kelihatan Tinggal Nunggu Konfirmasi Break Neckline Seperti Itu Ini Tentu Di Kita Kenal Bentuk Bentuk Seperti Itu Petan Seperti Itu Kalau Kita Bicara Apakah Nanti Kalau Market Maker Tahu Itupun Pola-polanya Akan Ada Pola Koreksi Apapun Itu Bisa Kita Baca Disitu Oke Siap Berarti Paling Tidak Saya Bisa Simpulkan Gantung Saham Juga Kalau Bisa Market Cap Jangan Di Bawah Satu T Seperti Itu Ya Pak Dan Situasi Publiknya Yang Lebih Besar Seperti Itu Oke Siap Menarik Makin Banyak Dapat Insight Dari Pak Ivan Tentunya Akan Lebih Banyak Dapat Insight Kalau Ikutan Nanti Ivan Yang Diadain Oleh Bitrate Oke Kita Ke Pertanyaan Berikutnya Oke Dari Banyak Banyak Sudah Oke Dari GC Prasetyo Karena Kan Lagi Trending Saham Bukalapak Bada Sahamnya Buka Jadi Apakah Bagaimana Menganalisa Saham Buka Dimana Record Teknik Belum Ada Atau Terbentuk Terima kasih Ini juga Ya Mungkin Dari Pak Bisa Menjawab Ya Kalau Bukalapak Mungkin Terhitung Sudah Berapa Hari Sudah Dua Minggu Sudah Bukalapak Dan Dengan Bentuk Yang Terjadi Sekarang Itu kan Setelah Bottoming Kemarin Di 775 Itu kan Sebetulnya Sudah ada Rebound Dan Sekarang Mulai Terbentuk Koreksi Ini Sebetulnya Sudah Bisa Kita Lakukan Proyeksi Karena Dia Sudah Enggak Cuman Satu Dua Hari Tapi Sudah terbentuk Dua Minggu Dan Mulai Ada Rebound Seperti Itu Lain Halnya Kalau Ternyata Habis IPO Habis Listing Kemudian ARP Terus Nah Itu Kita Gak Lihat Ada Pullback Gak Bisa Kukur Kira Kira Turunnya Kemana Tapi Kalau Ada Rebound Buka Ini Mungkin Masih Bisa Dilihat Masih Bisa Dibaca Seperti Itu Kalau Untuk Analisisnya Mungkin Kita Bisa Asumsikan Selama Buka Itu Gak Turun Lagi Ke Bawah 775 Maka Ada Area Yang Menarik Untuk Melakukan Akumulasi Itu Misalnya Di Area 830 Sampai 850 Karena Ini Tadi kan Koreksinya Cukup agresifnya Nah Ini Biasanya Kita Nanti Akan Melihat Ada Bola Bola Reversal Kalau Biasanya Setelah Koreksi Panjang Bikin Marubosu Itu Ada Kemungkinan Bikin Hammer Katakan Kalau Ada Tekanan Sell Kemudian Mulai Ada Buying Action Seperti Itu Nanti Kalau Sudah Terbentuk Shado Kelihatan Ada Hammer Itu Perlu Siap Siap Untuk Ini Ada Pantulan Untuk Trading Misalnya Seperti Itu Itu Kita Dari Mengukur Fibonacci Retracement Kemudian Lihat Candle Yang Terbentuk Itu Bisa Membantu Kita Untuk Mengambil Kesempatan Untuk Trading Atau Untuk Akumulasi Seperti Itu Oke Menarik Bukan Lampanya Iya Nanti Ada Ini Sambang Digital Next Unicorn Dan sebagainya Oke Ya Makin Banyak Ada Pertanyaan Oke Coba Saya Dari Satu Ini Dari Arvin Winata Jadi Jika Saham Sudah All Time High Bagaimana Pandangan Dari Sisi Area Wave Untuk Mengukur Target Ya Ini Juga Ya Bagaimana Bagaimana Biasanya Kalau Saham ATH Ini Memang Dia Masih Kenceng Di Wave 3 Atau Kadang Kalah Juga Kalau Di Saham Indonesia Itu Saham Kita Juga Kadang Memang Kita Jumpai Dia Bukan Bikin 5 Gerakan Naik 1 2 3 4 5 Tetapi Bikin Wave APC Dimana Naiknya Kencang Kemudian Setelah Ditarik Ke atas Hero Tau Tau Terima Editing Tau Estamos alc Maris Baz put Tau 업 Tari Wave wave 1 atau wave A-nya, kemudian kita lihat wave B-nya atau koreksinya atau wave 2-nya, itu nanti untuk kita mengukur kira-kira target proyeksinya dari Fibonacci Projection ini, dia sudah mencapai level mana. Kemudian kalau kita lihat dari sisi daily itu memang kurang kelihatan jelas, kita bisa lihat dari atau klik ke intraday-nya, katakan pakai cap hourly-nya, gitu. Atau kalau mau lebih detail lagi, mau lihat cat 5 menit-nya atau 1 menit-nya, itu juga sebetulnya bisa, gitu. Jadi, di situ nanti kita, mungkin kalau dari time frame lebih kecil, kita bisa melihat adanya divergence, karena kan kalau kita break lebih kecil kan MACD-nya juga akan bentuknya akan lebih detail lagi, gitu. Kalau kita lihat yang grafik daily itu masih naik, sebetulnya masih naik, tapi di hourly-nya atau 1 menit-nya mungkin bisa kita lihat di situ ada divergence. Jadi, perlu kita breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil, gitu. Tips-nya. Oke. Oke. Jadi, ini sepertinya kalau orang belum paham teknikal atau basic-nya belum ada teknikal, pasti kebingungan mendengar ini ya Pak Ipan ya. Apa itu? Divergence. Sebagai dan sebagainya. Makanya tadi, saya sempat bahas juga bahwa apa sih hal mandatory paling tidak yang perlu diketahui sebelum kita mencoba belajar Elliot Wave. Dan saya yakin teknikal paling tidak harus paham lah basic-nya ya. Berarti ya Pak, apa itu support, apa itu resisten, baca candle. Baca-baca indikator lah. Baca-baca indikator. Apalagi, Elliot Wave ini kan sebenarnya seperti mengkombinasikan dan membaca polanya. Seperti itu ya Pak, jadinya kalau saya menyimpulkan gitu ya. Ya, kita melihat pola yang dipengaruhi oleh aktivitas pasar yang melibatkan sekumpulan atau sekelompok masa, gitu, masyarakat. Jadi, gimana sih cara mengukurnya atau melihat itu kita dari mood yang terbentuk di paling gampang ya kita lihat misalnya berita yang beredar, kemudian dari grup-grup WhatsApp atau dari sosial media, gitu. Kira-kira orang itu waktu chat itu orang pada nadanya pesimis atau optimis, gitu. Biasanya kalau pesimis kemudian orang udah yang telah jualan kemudian mulai disperit putus asa akhirnya jualan, gitu. Ini biasanya kita sudah berada di akhir-akhir koreksi ini karena orang udah mulai panik, putus asa udah mulai nggak tahu mau ngapain lagi udah kayaknya udah putus harapan, gitu. Nah, itu biasanya udah di akhir-akhir karena ada di sisi lain ada orang yang atau pihak-pihak yang mengambil kesempatan melakukan pembelian dengan melihat indikasi-indikasi itu, gitu. Atau sebaliknya ketika trend lagi naik kita lihat apakah market atau masa ini sedang euphoria atau seperti apa ketika sudah euphoria ini dan berita positif mulai beredar di mana-mana di mana mungkin kalau kita mengacu ke sisi fundamental mungkin nggak ada berita fundamental yang baru lagi, gitu. Semua udah terrefleksikan di harga pasar yaudah ini kita harus siap-siap untuk exit dulu, gitu. Untuk cooling down, lah. Tunggu harga murah lagi baru masuk seperti itu. Oke, siap. Nah, ini juga dari pertanyaan dari Mariana Lee, ya. Tadi sebelumnya kita bahas juga nah, tapi pertanyaannya ada apakah harus belajar FIBU dulu, nih, Pak Iban, kalau mau belajar Elliot Wave harus FIBU dulu atau bisa sambil jalani untuk Elliot Wave sama FIBU-nya? Seperti apa, Pak? Oke, mungkin untuk kasus tertentu mungkin sambil belajar Elliot Wave dan belajar FIBU NACI juga bisa, ya. Tetapi buat teman-teman yang perlu belajarnya step-by-step secara bertahap maka kalau saya pribadi sih menganjurkan untuk belajar FIBU NACI dulu untuk gimana ini memang alat untuk mengukur kira-kira arah pergerakan harga itu respon pergerakan harga akan kemana kemudian reaksi melihat reaksi pergerakan harga itu apakah akan ada pembalikan atau tidak itu pakai FIBU NACI dulu jadi kalau misalnya yang perlu belajarnya bertahap ya silahkan belajar FIBU NACI dulu seperti itu baru nanti belajar Elliot Wave jadi ketika mengaplikasikan Elliot Wave itu melakukan pengukurannya sudah terbiasa menarik banget menyesuaikan jadi intinya ilmu di saham itu banyak banget dan ketika yang penting kita bisa belajar dengan lebih baik mentor yang benar terus belajarnya juga dengan dalam maksudnya paham banget konsepnya itu hasilnya pasti dateng dan sendirinya kalau saya lihat juga selama ini saya belajar juga kalau saya udah tekun dan sebagainya yaudah nanti dateng dan sendirinya tidak perlu yang namanya homo hal seperti itu ya itu itu lain gitu kan mau dia naik seribu persen tiba-tiba dan sebagainya tapi itu kan tidak sustain kita kan cari yang sustain yang misalnya maraton jadi bukan yang sprint habis itu kehabisan nafas kehabisan duit dan sebagainya yaudah selesai di saham tiba-tiba kan kita maunya yang maraton jadi saya menangkap strategi ini bisa digunakan untuk bisa sustain di saham menghasilkan cuan yang banyak gitu ya Pak Ivan iya memang kalau terkait dengan sustainability atau kemampuan kita untuk running trading dengan modal yang terproteksi atau kita amankan ini memang wajib ya bisa kita katakan seperti itu ya karena mungkin mindset masyarakat kita mungkin cari apa yang cepat gitu makanya kasus investasi bodong juga masih marah dan masyarakat kita masih jadi mangsa yang empuk untuk imbing-imbing hasil yang besar ini yang harus diubah jadi jangan mempertaruhkan modal kita dengan minimnya pengetahuan untuk membeli sesuatu yang gak kita ketahui atau istilahnya menyerahkan uang kita itu untuk suatu pergerakan harga yang mungkin gak kita pahami entah karena ikut-ikutan harga udah naik kemudian tahu-tahu ketika rugi gak tahu juga membatasi keruginya dimana memproteksi modalnya seperti apa makanya mungkin banyak juga teman-teman yang sangat kita sayangkan juga ya kemudian baru terjun ke pasar modal ruginya udah besar kemudian kapok dan menganggap saham itu judi maka itu yang perlu kita ini ya perlu kita luruskan bahwa trading saham itu adalah bisnis dimana kita juga perlu disiplin melindungi modal kita seperti itu menarik banget jadi kita balik lagi ke pertanyaan banyak banget ada pertanyaan jadi salah satunya dari Risa Bela apakah saham chartliner kan cepat tuh pergerakannya saham chartliner apakah bisa diukur pakai Elliot Wave atau atau memang ada ketentuan hanya saham seperti ini yang Elliot Wave itu pas atau seperti seperti apa itu Pak bisa untuk saham-saham chartliner pun bisa yang pergerakannya cepat itu naik mungkin dalam waktu satu minggu seperti yang tadi kita singgung juga ya dari sisi time frame-nya akan secepat apakah terbentuknya 5 Wave itu dari Wave 1 sampai 5 seperti itu di saham chartliner pun juga bisa kita ukur karena kita juga bisa menggunakan Fibonacci projection kemudian retracement itu kebetulan saya juga memperhatikan saham-saham chartliner juga ya karena di B-Trade sendiri ada ada 4 kelas saham pengelompokannya jadi ada big caps kemudian mid caps small caps dan tiny caps kebetulan saya memang bisa memperhatikan saham-saham yang tiny caps atau yang dari market cap-nya 0 sampai 2,5 triliun gitu nah memang disini pun ya saham-saham ini seperti yang sebelum-sebelumnya kayak mungkin tahun tahun lalu kayak saham PMTR gitu tuh sudah bisa kita lihat ada pergerakan awalnya itu kenaikan awal itu dia membentuk 5 gerakan gitu nah ketika 5 gerakan ini sudah terbentuk maka akan ada pergerakan oh iya bener waktu tahun lalu ya waktu PMTR itu di bulan April Maret sampai April itu dia membentuk 5 gerakan naik dan kemudian koreksi nah ini koreksi ini memang makan waktu yang lama dan kita mungkin nggak bisa memastikan koreksi ini akan berapa lama tergantung kompleksitasnya kadang memang ada yang bisa cepat koreksinya hanya 1 bulan kadang ada juga yang lama entah itu membentuk sideways atau koreksi yang lebih panjang seperti itu tetapi setelah kita melihat 1 pergerakan awal yang membentuk 5 gerakan biasanya minimal akan membentuk 1 gerakan yang lebih panjang itu kenaikan yang lebih tinggi lagi dimana itu terbentuk di sekitar bulan Agustus ya atau yang lebih baru mungkin kalau kita perhatikan saham-saham konstruksi seperti misalnya adikarya kemudian PT PP itu sebetulnya koreksi yang terbentuk di tanggal 18 sampai 1 Februari itu membentuk 5 gerakan turun entah mungkin teman-teman ada yang bisa melihat atau enggak ini kalau melihat ada swing up-nya itu ada 2 kali swing up ya swing up itu di 20 Januari 20 sampai 21 Januari itu wave 2-nya kemudian di 27 Januari itu wave 4-nya kemudian bikin lower low dan kemudian naik ini sebetulnya kita juga melihat disitu bahwa koreksi ini sebetulnya baru awal makanya sejak saat itu pun ketika rebound ini kita relatif menghindari saham-saham konstruksi ini karena kemudian ada akan pasti ada koreksi yang lebih dalam lagi tapi kita enggak tahu waktu itu akan berapa lama apakah secepat itu atau lama ternyata lama ya koreksinya dari waktu itu sampai sekarang sekarang baru kelihatannya kayak bottoming lagi mulai untuk mulai naik lagi kalau kita lihat dari sisi indikator mungkin dari MACD juga mulai kelihatan ada divergence antara bottom MACD yang terbentuk di sekitar April sama di Juli kemarin ini posisinya memang lebih rendah di April tapi secara harga lebih rendah di posisi bulan Juli kemarin artinya ini ada indikasi divergence dan harusnya memang sudah berada di akhir koreksi seperti itu artinya koreksinya sudah selesai dan mungkin untuk saham konstruksi bisa mulai dicermati dan diperhatikan untuk melakukan akumulasi seperti itu salah satu contohnya untuk melihat apakah koreksi itu akan berlanjut atau enggak kalau terbentuknya 5 wave itu semakin kuat semakin meyakinkan tapi kalau lagi terbentuk 3 wave itu akan cukup sulit kita untuk memastikan karena belum tentu kalau misalnya 3 wave itu kemudian ada koreksi lanjutan bisa jadi koreksi tersebut sudah selesai dan masih akan lanjut naik lagi seperti itu tapi kalau kita lihat ada bola impulsif atau membentuk 5 gerakan itu level tingkat keyakinan kita lebih tinggi dikatakan 90% sampai 100% seperti itu oke jadi ini menarik jadi teman-teman sudah dapat tipsnya di sahabat konstruksi itu kira-kira kira-kira kalau kita setahun yang tadi naik tapi tetap disclaimer on jadi teman-teman juga tetap ini tadi kan Pak Ipan tadi ngasih tahu ada berbagai macam has di bitrate ya Pak ada yang handicap dan sebagainya nanti mungkin Pak Pak Ipan nanti jelasin secara rinci nanti ya kita next lagi satu pertanyaan lagi nanti banyak banget oke dari nah ini dari Ramasaputra tadi sudah Arvin Winanta juga sudah ya banyak oke coba ya ini lagi ya dari Mason Nanda apakah Elliot Web bisa dilihat perkirakan pakai tick bukan berdasarkan waktu oke pakai tick chart mungkin yang dimaksud mungkin yang chart menit mungkin atau intraday kalau intraday sih ya kalau yang tick chart yang intraday pun kita bisa lihat ya karena kebetulan juga kalau untuk intraday trading saya juga biasanya melihat chart bukan chart yang candle tapi yang cuman line chart itu biasanya dan itu cukup membantu juga untuk memperkirakan kira-kira kalau misalnya lagi naik kemudian sudah mulai ada indikasi naiknya mulai berat kemudian turun nah kira-kira nanti saya masuknya di berapa sih gitu jadi kalau kita sudah paham atau sudah mengerti dasar Elliot Wave itu kita mau melihat selama itu masih berwujud chart ya baik itu mau candlestick atau mau bar chart atau mau line chart baik itu di time frame yang weekly monthly kemudian daily ataupun yang menit sekalipun itu bisa kita lihat bola-bola yang serupa sebetulnya polanya itu sama dan serupa cuman tinggal kita main di time frame aja mau main di intraday atau harian atau mingguan atau bulanan seperti itu polanya pun akan sama baik di time frame kecil maupun besar seperti itu oke oke ya jadi intinya masih bisa digunakan ya kalau maksudnya di titik itu seperti apa jadi ini ini sepertinya bisa berada dengan berbagai macam gini ya jenis chart iya oke karena pergerakan itu semua bisa kita lihat iya benar-benar oke nah dari selanjutnya berarti oke karena pertanyaannya juga lumayan ya dari Rahman Saputra lagi deh banyak yang menggunakan analisa Elliot Wave apakah secara counting sudah sesuai dengan kaedah atau bisa berbeda-beda hasil countingnya oh oke oh iya yang di langsirannya mungkin ya subjektif mungkin ya atau bagaimana itu ya Pak nah sebetulnya Elliot Wave ini ada rules dan guidelines yang bagus seperti itu ya kalau teman-teman mau mengacu ke yang internasional tentu saja ya rujukannya referensinya itu adalah Elliot Wave internasional kebetulan mentor-mentor kita baik saya kemudian ada Pak Wijen Pak Halimas Pak Daniel dan Pak Herditya itu sudah ambil sertifikasi Elliot Wave kebetulan Pak Wijen dan Pak Daniel sudah dapat level 2-nya bahkan Pak Daniel sudah dapat master artinya memang yang mendapatkan nilai rata-rata di atas 90 pada saat tes gitu disitu memang sudah ada ya disitu bahan atau dasar teorinya sudah ada kebetulan mungkin kalau untuk penerapan pengaplikasiannya ini perlu diperhatikan apakah sudah sesuai rules dan guidelines-nya atau belum jadi kalau kita di bidet memang mengajunya referensinya rujukannya memang ke Elliot Wave internasional seperti itu nah perlu dipastikan juga kalau misalnya ada teman-teman yang tahu Elliot Wave dari luar itu supaya tahu gimana sih taunya apakah itu sudah sesuai rules and guidelines mungkin lebih pastinya kalau teman-teman sudah belajar sudah tahu jadi ngerti oh ini masih tidak sesuai kalau kita belum tahu kan kita tidak tahu membedakan mana yang benar mana yang masih kurang pas jadi emang tergantung kita belajar sama mentor yang pas kalau perlu kan ada harus ada sertifikasinya seperti Pak Ivan bilang tadi dan B-Trade ini sudah membiarkan mentor yang berpengalaman di bidangnya dan tersertifikasi nah mungkin Pak Ivan bisa men-sharing apa sih yang B-Trade bisa tawarkan kepada teman-teman sahabat pintar saham malam ini Pak nah mungkin buat teman-teman yang tertarik dan ingin mendalami Elliot Wave sebagai suatu pengayaan atau mudah-mudahan nanti siapa tahu jadi tools untuk trading dari sisi teknikalnya untuk memperkuat analytical skillnya dari teknikalnya itu kebetulan di bulan Agustus ini ini masih tanggal 26 masih ada kesempatan sampai tanggal 31 5 hari lagi ini masih berlaku promo merdeka jadi ada diskon 17% itu untuk membership jadi kita ada membership untuk teman-teman yang ingin mendapatkan jurnal trading yang dianalisis secara Elliot Wave kemudian juga ada diskon 8% untuk rekaman Elliot Wave seris 2021 kebetulan EW serisnya seris webinarnya sudah selesai per tanggal 21 kemarin dan rekamannya bisa teman-teman akses dengan diskon 8% ini tentu setelah mempelajari teori ini nanti teman-teman akan dapatkan modal untuk bisa belajar praktek jadi kita akan mengajarkan itu tidak hanya satu hari langsung full kita dijali dengan teori tapi kita bagi kemarin jadi 5 part untuk tujuannya untuk supaya secara step by step buat teman-teman yang kesulitan untuk belajar langsung itu kita fasilitasi untuk dipecah supaya tidak berat materinya nah ini berlagunya hanya di bulan Agustus masih ada 5 hari kesempatan kemudian juga buat teman-teman yang ingin mendapatkan update dari kami dari sisi berita-berita kemudian bisa bertanya kepada mentor disitu kita ada WA Group Bitalk namanya dimana ini gratis buat teman-teman dan setiap hari nanti ada rekomendasi satu saham setiap hari gitu yang bisa diakses dari grup tersebut nanti mungkin ada dari rekan kami yang kasih link untuk joinnya di kolom komentar mungkin apakah sudah ada yang ini sudah ada yang bantu untuk share mudah-mudahan ada nanti ya nanti ataupun kalau misalnya masih perlu informasi yang lebih jelas bisa langsung DM di akun Instagramnya Bitrade ya atau follow sekalian follow akun ID kita Bitrade Letizian kemudian juga kita ada program rutin yaitu Bitrade lunch break dan aftermarket dimana ada update yang kita sampaikan melalui YouTube channel kita di Bitrade itu untuk lunch break jam 12.00 sampai jam 12.30 kemudian untuk aftermarket nya itu jam 15.30 sampai dengan jam 16.00 jadi disitu juga nanti teman-teman bisa mengikuti sesi tanya-jawab menanyakan sama apa yang ditanyakan ke narasumber kami yaitu analis kita ada mas Andi Gajep Talagora teknikal analis dari Tanaka Ita Sulvera dan biasanya nanti teman-teman kalau misalnya mau tanya elitifnya saham apa nanti bisa disitu jadi silahkan subscribe kemudian ikuti live-nya setiap jam 12.00 dan 15.30 jangan lupa jangan sampai kelewat gitu ya menarik banget ya Pak Ivan banyak banget hal yang bisa ditawarkan oleh Bitrade Letizian mulai dari tadi ada jurnal trading sesuai dengan Elliot Wave pemilihannya kemudian ada rekaman terkait dengan Elliot Series kemudian ada juga WA Group jadi banyak banget nih sahabat pintar saham yang bisa teman-teman ikutin dan jika ingin nah ini juga udah ada linknya sudah dikasih tau di linknya di kolom komentar oke nah ini bisa dilihat di bit.ly slash bitrade talk nah bisa tanya join WA grupnya disana atau jika masih yang kelewatan bisa langsung DM di account Instagramnya bitrade Elliot Isian ingat follow dulu terus di DM atau di chat adminnya oke banyak banget nih ya Pak Pak Ivan ya tadi-tadi kita dapat insight terkait apa sih sebenarnya strategi Elliot Wave terus tadi juga dikasih tau nih insight terkait dengan saham konstruksi kemudian apa sih itu Elliot Wave apa sih hal-hal yang harus diketahui sebelum kita mencoba menggunakan strategi Elliot Wave jadi menarik banget nah tadi juga ada banyak ada banyak pertanyaan dari beberapa penanya menurut Pak Ivan yang mana nih pertanyaan yang paling menarik nih Pak dari tadi itu Pak ada Ramasa Putra ada Arvin Winata ada Rizabella ada dari Mariana Lee Kimen Senandar atau seperti apa tuh Pak menurut Pak Ivan yang layak untuk dikasih hadiahnya mana nih Pak yang pertanyaan tentang apa tuh Pak sepertinya pertanyaan yang tentang itu yang tadi yang menanyakan market maker menguasai Elliot Wave itu Ramasa Putra ya market maker ya Ramasa Putra Ramasa Putra akan kita hubungi untuk mendapatkan adiah dari Pintar Sahal oke menarik banget nih Pak ya jadi kita juga masih ada sisa waktu nih dan ada masih ada pertanyaan sebenarnya banyak banget jadi nah ini dari investasi slot nih Pak satu lagi nih Pak bagaimana cara menggunakan Elliot Wave pada saham yang sideways apakah memungkinkan kita pakai Elliot Wave untuk yang sideways atau harus benar-benar yang cari yang lagi trend following seperti apa itu Pak oke karena di Elliot Wave itu selain kita pelajari pola yang lagi trend ya atau uptrend atau downtrend itu kita juga akan mempelajari pola-pola koreksi dimana salah satunya misalnya triangle correction koreksi bentuk triangle seperti itu kemudian juga ada koreksi kompleks yang membentuk rectangle ya atau bentuk persegi panjang yang dia bergerak di range tertentu ini pun bisa kita gunakan dari sisi relative untuk melakukan trading berarti kan dalam fase yang sideways ini sifatnya adalah posisinya trading ya atau kalau memang ini posisinya katakan posisi sideways koreksi yang di awalnya itu kita lihat ada pola impulsif ini adalah kesempatan kita untuk melakukan akumulasi dengan harga yang relatif rendah gitu ketika kita sudah melihat ada pola koreksi yang bentuk rectangle katakan kita akan bisa tahu bottomnya di sekitar mana kemudian untuk akumulasi harga terbaiknya akan ada di kisaran berapa untuk menunggu kenaikan berikutnya baik itu di wave 3-nya atau di wave C seperti itu itu relatif juga akan membantu kita untuk melihat pola-pola enggak cuma pola trending yang lagi uptrend atau downtrend tapi juga pola-pola koreksi oke jadi saya ingatkan menarik banget jadi saya juga ingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin join WA Group di Btrade Heliodesian bisa klik di bit.ly slash Btrade Talk karena teman-teman bisa bergabung di WA Groupnya Btrade dan bisa mendapatkan berbagai macam informasi saham dan khususnya yang terkait dengan LF ya menarik banget nih Pak Ivan yang kerasa nih kita sudah hampir satu jam live Instagram ada banyak banget ya memang kalau live Instagram kurangnya sih kita enggak bisa nampilin sesuatu ya Pak kita berdua ngomong tapi tadi kan kita sudah sekitar sekilas ya sudah dapat jadi intinya live itu ada webnya ada periodenya terus ada market makernya partisipasi publiknya kemudian Fibonacci kalau bisa harus paham dulu sebelum di live atau berbarengan bagi teman-teman yang masih pemula bisa nih ikutan di acara-acara yang diadain oleh Btrade Heliodesian jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Btrade Heliodesian oke nanti juga hasil live Instagram ini juga akan ada di IGTV Pintar Saham jadi teman-teman yang enggak sempat atau belum sempat dari awal menyaksikan bisa menyaksikan ulang nanti di IGTV-nya kita oke nanti di Ambitred juga kita tag oke mungkin ada closing statement dari Pak Ivan terkait dengan IHSG ke depan atau seperti apa terkait saham Eletway dan sebagainya oke kalau dari Eletway mungkin buat teman-teman yang mau belajar enggak ada kata terlambat dan enggak ada salahnya untuk kita mempelajari atau memperkaya pengetahuan kita terutama buat teman-teman yang emang tertarik secara teknikal yang ingin belajar teknikal dan yang terutama memang buat teman-teman semua baik dari teman-teman Pintar Saham maupun dari teman-teman Btrade yang join di live Instagram kita yang penting kita harus bisa melindungi modal disiplin trading gitu itu ya yang penting supaya kita bisa tetap survive dalam kondisi pasar apapun apalagi ketika enggak cuman ketika tren naik kemarin semua orang juga bisa melancarkan profit dengan mudah gitu ya nah tetapi yang jadi concern adalah bagaimana kita menyikapi tren yang lagi turun kayak dari awal tahun 2021 ke bulan-bulan ini ya gitu ini yang menjadi yang menjadi pesan saya dan supaya semakin banyak juga masyarakat yang mulai investasi dan juga dapat melakukan trading secara berkesinambungan dan pasar modal kita juga semakin bertumbuh ke depannya mungkin itu harapan dari saya ya oke siap terima kasih ya Pak Ivan ya terima kasih oke thank you Pak Ngorah dan teman-teman Pintar Saham ya kita jumpa lagi ya di ipan-ipan berikutnya semoga kita cuan bersama cuan selalu nih ya Pak ya amin oke selamat malam Pak Ivan terima kasih oke thank you Pak Ngorah selamat malam sehat semua selamat malam selamat malam selamat malam